Intro Sekjen Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Sekbar Wartawan Indonesia atau SWI Heri Budiman melakukan silaturahmi bersama puluhan wartawan sekaligus membentuk kepenguruhan DPW SWI Provinsi Jabar berlansung di KP Mang Umar Jalan PH Mustafa Kota Bandung Kamis Malam 22 Februari 2024 Dalam sambutannya Heri mengatakan peran jurnalis sangat dibutuhkan dalam menghasilkan berita yang akurat sehingga bisa dapat menjadi acuan masyarakat Oleh karena itu keadiran SWI sebagai organisasi kewartawan di Indonesia hadir guna meningkatkan produksi pitah profesional wartawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 7 dimana menurutnya setiap wartawan bebas memiliki organisasi kewartawanan Heri juga menjelaskan dari sekian banyak organisasi wartawan yang ada di Indonesia menurutnya hanya sebagian yang serius memberi pembinaan terhadap wartawan sehingga dengan hadirnya SWI di Indonesia ini menambah organisasi kewartanan dalam pembentukan atau pembinaan serta kejahteraan bagi para anggotanya Terbentuknya SWI sejak tahun 2021 lalu telah memiliki 25 DPW tingkat provinsi serta 157 kabupaten kota di seluruh Indonesia Hal yang paling terpenting menurutnya SWI telah mendaptarkan dirinya kepada Dewan Pes pada 17 Otober 2023 lalu sehingga kedepannya SWI bersama Dewan Pes dan juga pemerintah dapat membangun wartawan yang lebih profesional ujarnya Dia pun berharap dengan terbentuknya DPW SWI Provinsi Jabar akan menjadi tanggung jawab terbentuknya DPD Kabupaten Kota yang belum terbentuk maupun bergabung dalam wadah SWI Heri menambahkan program yang telah dijalankan SWI yakni memfasilitasi anggotanya mengikuti uji kompetensi atau UKW Pihaknya menargetkan untuk tahun 2024 sebanyak 300 anggota akan mengikuti UKW ujarnya Jualis di seluruh Indonesia untuk memenuhi amanah undang-undang nomor pasal 7 ya itu mereka harus mengikuti salah satu organisasi kewartawana Sudahan dengan hadirnya SWI di Indonesia ini menambah warna dalam rangka pembentukan atau pembinaan teman-teman wartawan untuk lebih keofisannya Tapi sekarang ini sudah terbentuk di 24 provinsi Itu dibuktikan dengan sudah terbitnya SKT provinsi mereka masing-masing Ditambah lagi ini akan ditambah lagi dengan DPW Jabar Jadi 25 Kemudian kalau untuk kawupaten kotanya kita sudah di 167 kawupaten kota Dan yang terpenting adalah bahwa SWI sudah mendaftarkan dirinya ke Dewan Pes pada tanggal 17 Oktober tahun lalu Ini menjadi penting kenapa? Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat teman-teman untuk bergabung kepada SWI Sehingga nanti kita bersama-sama Dewan Pes maupun secondernya Itu juga dengan pemerintah Kita sama-sama membangun wartawan yang profesional Nah malam ini kita sudah membentuk DPW Jabar Harapannya karena Jabar ini cukup luas 27 kawupaten kota Nah untuk kawupaten kotanya sendiri Yang terbentuk itu baru sekitar 5 ya 5 kawupaten kota Di antaranya kota depo, kota kerawang, kawupaten Bogor, Cukabumi, Tasik Malaya Nah mudah-mudahan akan terbentuk ini Sehingga kawupaten kota yang belum terbentuk Itu akan menjadi tanggung jawabnya kepengurusan DPW yang terbentuk sekarang Dan merupakan kepanjangan tangan Karena semua mempunyai amanah program kerja Yaitu untuk melakukan UKW Setiap anggota SBI dimanapun harus mengikuti uji kompetensi wartawan Dan itu sudah berjalan program itu sejak tahun 2023 kemarin Insya Allah tahun ini kita punya target 300 anggota bisa mengikuti UKW Dengan biaya yang insya Allah dapat subsidi dari organisasi Dari kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Saya pula agar-agarnya sebelah bergantung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!